Assalamualaikum Like dan juga komen Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio Siapa sih yang gak kenal sama Bu Dendi? Saya salah satunya yang tak mengenal Mengenalnya hanya sebatas scroll handphone di Instagram Soal kasus tabur-tabur uang di hadapan perempuan lain yang dituduh pelakor Atau apa ceritanya yang saya tidak mengikuti Mungkin banyak dari kalian yang lebih fasi dan atau lebih dekat soal biografi Bu Dendi Selain soal pengusaha warah labah minuman Ewa Kelat tersebut Ibu Dendi yang berdadak jadi seler karena menghambur-hamburkan uang di depan wanita yang membutuhkan itu Kini kembali bersuara Tapi sebagai pengingat karena Ibu Dendi belum benar-benar jadi artis Tulisan informasi kali ini mungkin tidak menjasifikasi bahwa akun Twitter Bu Dendi adalah Ibu Dendi yang asli Mungkin hanya menyerupai atau memakai nama Ibu Dendi atau memang Ibu Dendinya yang asli Ya Ibu Dendi menyemprot Mustafa Nahra Kita tahu Direkturat Relawan Nasional BPN Prabowo-Sandiaga Uno Mustafa Nahra Wardaya Menyoroti cawapres nomor ulot 1 Ma'ruf Amin Yang salah dalam posisi duduk Dalam media sosialnya Mustafa membandingkan Ma'ruf Amin Yang salah dalam posisi duduk Tetapi dalam debat sanggup berdiri Kubu Prabowo itu memang menyedihkan Katanya tidak menggunakan politisasi agama dalam berkampanye Apakah cara-cara kampanye di media sosial seperti itu memang menjadi model kampanye Kubu Prabowo-Sandi Sungguh sangat tidak mencerdaskan Dan pada faktanya sampai sekarang mereka terus melakukan hal keji soal politisasi agama Seorang kiai ulama dihindangkan oleh Mustafa Nahra Yang bahkan keabsahannya pun patut dipertanyakan Sudah setinggi apa derajat keagamaannya dia dibandingkan dengan kiai Ma'ruf Kubu Jokowi bisa lebih parah kalau mau mempermainkan Sara Kita tentu tidak lupa capresnya Prabowo joget-joget waktu perayaan Natalan Ya mendingan sholat walaupun dalam keadaan duduk Allah juga tahu tentang kemampuan hambanya dalam beribadah Soal sholat itu urusan personal yang menjadi tanggung jawab dirinya dengan Allah Apakah merugikan dirinya dan juga masyarakat? Apakah Mustafa Nahra tahu kondisi kesehatan abah kiai Ma'ruf? Tentu tidak bukan? Atas dasar-dasar inilah muncul kontra yang begitu besar dari Rizen Indonesia Salah satunya adalah Ibu Dendi lewat cuitannya di Twitter Menurut humor politik Kalau Ibu Dendi sudah turun gunung gak cuma akun Tofa yang bisa dibeli Akun Tongfang sekalian bisa dibeli Ulama beneran direndahin Ulama jadi-jadian macam Sandiwara Uno dipuja Dasar pemuja Prabowo Hari Minggu Prabowo Jumatan di mana? Orang tua sering bermasalah dengan persendian kaki Ibu mertuaku mampu jalan jauh dan berdiri Tapi saat sholat selalu duduk karena masalah dengan persendian lututnya At akun Tofa tidak perlu nyinyir Mungkin suatu saat bisa mengalami sendiri Biar tahu rasanya dan biar segera bisa bertobat Capres hasil ijtima ulama Ayolah tes mengaji Tes jadi imam sholat Biar berdua gak pura-pura Islam demi dunia Dosa loh ya bagi kubu Prabowo itu gak ada Pasti surga Jadi mereka yang bawa-bawa janji surga ke dunia Justru sekarang perlu dibuktikan kredibilitasnya Mau mengajak kami bermain secara? Ayo aja sih Pribadi bahkan bisa lebih parah Tapi kan ya kita gak rendah Cukup Ibu Dendy turun ke lapangan media maya Mendampert langsung akun Tofa Merdam kalah debat dengan isu lain sudah biasa Kita jangan mau tertipu karenanya Mengajak golput adalah salah satu cara Golput-golput Buddha Kilava dan Free Thinker Chodot ini Perlu dibongkar rekam jejaknya Supaya orang tahu afiliasi mereka memang bukan untuk Jokowi Lihat saja banyak konten-konten sok netral Dan ajakan golput mereka selalu bermuara pada grafis dan narasi dukungan ke Prabowo Dua skenario golput dan agama Dua senjata yang diharapkan oposisi menjadi pamungkas untuk bisa merauk kemenangan Ahok adalah korban dari keduanya Seorang putra bangsa yang harusnya bisa membangun Jakarta lebih baik Kini gugur berkat siapa? Berkat keberhasilan oposisi menciptakan pemilih golput Yang akhirnya diprovokasi pendukung Anis Lewat agama, Ahok dipermainkan oleh Sarah Kalau Ahok sudah jadi korbannya Kenapa bisa kalian memilih golput dan apatis terhadap perpolitikan negara ini? Masih banyak Ahok-Ahok lain Ahok bukanlah Ahok seorang Tapi seluruh kebinekaan yang diklaim sebagai minoritas lah Yang perlu kita perjuangkan One man vote Apapun isunya, jangan pernah golput Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Jangan lupa untuk subscribe channel Jurnal Radio Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di alaman SeaWorld.com Jujur pamih dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!